Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang kawan-kawan penonton dan kekali yang setia dari channel Tentok. Pada hari ini hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sudah ada nih ALS Novin 321. Nah ini hari ini pada jam keberangkatan ALS ke Jogja ini. Teman ini ALS 321 ini biasa ngisi trip Medan Palambang Solo. Cepat nanti kita tanya-tanya, apakah mobil ini yang ke Jogja atau enggak? Karena tadi di papan pengumuman tidak tertulis ALS yang ke Jogja. Saya juga baru sekali nih jumpa ALS 321 ini. Kita tanya sama kru. Oke kawan-kawan, tadi saya udah ngobrol sama bapak pengemudi ALS 321 yang memundurkan mobilnya itu. Tapi itu katanya bukan cincunya. Nah ini hari ini bus ALS yang ke Solo ini mengisi trip Jogja. Trip Jogja. Ini udah siap-siap ini. Bagasinya udah dibuka ini ya. Seperti inilah mobilnya, ALS 321. Kita lihat belakangnya. Hari ini cuaca di Medan, hujan kawan-kawan. Saat ini gerimis. Tadi barusan hujan deras, deras sekali hujan. Ini bapak belakang ALS 321 ini. Terima kasih telah menonton! Ini mobil pengganti nih yang menuju Jogja. Ini banyak juga nih paket-paket. Tapi belum tahu nih mau kemana. Buatlah kawan-kawan, mobil ALS 321 ini karusenya New Armada. Ini ada selendangnya, tuh. Kalau ini Armada biasanya. Cincunya pak Sitorus. Cuman pak Sitorusnya belum kelihatan. Ini kita udah dijinin untuk review dalamnya. Sama krunya atau kondikturnya tadi. Sepertinya dalamnya. Sepertinya mobilnya ini 1526. Nah, dalamnya seperti ini kawan-kawan. Ini udah ada selimut di tiap joknya ya. Selimut 2, ada bantal 2. Terus, untuk TV-nya nih, lagi dilipat ini. Ada TV juga. Jamnya nih, akurat nih. Itu kecepatan nih, sedikit 10 menit. Ini ada bagasi barangnya. Untuk selimut, baru tersedia sampai bangku baris ketiga ini. Untuk yang belakang mungkin kalau ada penambahan penumpang baru dikeluarin. Cuman kawan-kawan. Coba kita tes duduk di bangku nomor 23 atau 24. Tuh, ini lapang nih. Tidak lapang. Tolerinya juga bersih nih. LS321 ini. Untuk toiletnya sendiri tuh dia di sebelah kiri. Toiletnya nih khusus buang air kecil ya. Dilarang BAB. Seperti ini dah toiletnya. Cuman nih lampunya mati. Bersih, toiletnya bersih. Dan arum. Rekomanded nih, untuk yang ke Jogja atau Solo nih. Untuk di jok belakangnya nih, ada tiga bangku lagi nih. Mereka kawan. Nah nih. Ada kandang macannya juga tuh di belakang. Ini tampaknya kalau dari belakang ke depannya. Seperti ini. Oh iya, untuk jok paling belakangnya tuh nomor 35, 36. Ada tambah lagi tiga tadi di belakang. Eh, dua lagi disini. Ini 378, 3940, 41 orang. Jok yang tersedia. Cuman disininya nih, ada sedikit dikosongin. Karena masa covid ini mungkin. Buat tempat barang juga ini. Nah nih, seperti ini dalamnya. Ada TV juga nih. Di baris tengahnya nih. Kita sedia dikosongin. Kita sedia dikosongin. Jadi disini berkelas eksekutif AC. Biasa ngisi trip Solo ini. Medan Palembang Solo. Untuk di jok nomor 2-nya, pandangan ke depannya cukup lega ya. Kacanya lebar. Dan untuk ininya, tempat tangannya nih, agak ke bawah. Jadi, kalau niwar mada tuh ciri khasnya, kacanya lebar ini. Nyaman lah. Untuk sewa sendiri nih, udah mulai naik dong kawan. Ini ada sewanya atau penumpang udah mulai naik. Ini juga ada calon-calon penumpang. Masuk-masuk di barangnya ke bagasi. Jumlahnya kita belum tahu. Ini paketnya lumayan terpantau banyak ini. Ini ada helpernya atau kenek Bang Putra. Yang Bang Putra lagi sibuk ini. Bang, untuk paket lumayan ya Bang? Iya, lumayan. Iya? Alhamdulillah Bang. Iya. Oke, ke Bang Putra lagi sibuk. Tuh, paket kata helpernya Bang Putra. Lumayan, kata. Kayaknya sepertinya penuh itu, yang sebelah kanan. Jadi, mesin mobil LS321 ini bermesin 1526. Kota Medan ini baru digiur hujan teras. Jadi, kawan-kawan, tadi Kota Medan ini baru digiur hujan teras. Masih becek tuh, masih becek tuh aspalnya. Nah, ini suasana pemberangkatan LS321-nya. Seperti ini. Nah, ini calon-calon penumpang dan pengantar ini lagi foto-foto ini. Sangat menarik nih, kalau di LS321-nya jalan jauh. Jadi, penumpangnya tuh ada seperti perpisahan sama keluarganya gitu lah. Oh iya, kawan-kawan, tadi kata Bapak kerunya atau supir yang mundurin mobil ini. Ini supir 2-nya itu. Kemungkinan ini LS321 ini biasa lewat Intas Timur. Nah, jadi dia nggak masuk ke Padang Sedempuan ini. Langsung ke Pekan Baru ini, lewat atau kerapot. Berarti begitu sih katanya. Jadi, untuk jumlah sewa sendiri atau penumpang ini belum ketahuan. Karena ini belum proses ceklis ya. Kawan-kawan. Jadi, itu karena baru hujan dan ini hari Minggu juga nih. Nah, yang disebelahnya tuh belum ada mobil masuk. Biasanya yang mengisi trip bukit tinggi. Mungkin setelah ini. Kawan-kawan, demikian video saya kali ini. Dari Mabesan LS atau Kantor Pusat LS di Jalan Sisi Mangaraja, Amplas Medan. Bagi yang suka video saya, silahkan like, komen, dan share. Dari Medan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.